Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Berita TVMU. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sunggal I menggelar kegiatan Baitul Arkom yang diikuti 40 pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah yang berasal dari 4 ranting Baitul Arkom. Ini menjadi proses kaderisasi untuk meneguhkan kepemimpinan Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sunggal I menggelar kegiatan pengkaderan Baitul Arkom yang diikuti seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se cabang Sunggal I Dali Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan pembukaan Baitul Arkom ini dihadiri oleh Wakil Ketua PWM Sumatera Utara Mario Kasduri, Wakil Ketua MPKSDI PWM Sumatera Utara Satiman, Ketua PCM Sunggal I M Nurdin Mislan, pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah se cabang Sunggal I, serta 40 peserta Baitul Arkom se cabang Sunggal I. Wakil Ketua PWM Sumatera Utara Mario Kasduri memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara Baitul Arkom. Mario Kasduri menyampaikan ada 7 program unggulan pimpinan pusat Muhammadiyah yang perlu digara persyarikatan 5 tahun ke depan. Agar Muhammadiyah bisa menjadi lebih baik, salah satunya yakni peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Mario Kasduri juga menyampaikan bahwasannya pengkaderan adalah nyawa Muhammadiyah. Ketua pimpinan cabang Muhammadiyah Sunggal I Nurdin Mislan, dalam sambutannya menyampaikan rasa haru dan bangga, dengan digelarnya Baitul Arkom untuk pertama kalinya di cabang Sunggal I. Perlu diketahui bahwasannya pimpinan cabang Muhammadiyah Sunggal I baru berusia 1 tahun pada 23 Oktober 2024 mendatang. Di pimpinan cabang Muhammadiyah Sunggal I telah menyelenggarakan Baitul Arkom tingkat cabang angkatan pertama, yaitu akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 28, yaitu hari Sabtu, sampai nanti hari Ahad tanggal 29 September 2024. Dan sebagai pesertanya dari Baitul Arkom ini, yalah pimpinan-pimpinan ranting serca bang Sunggal I. semuanya jumlahnya lebih kurang 40 orang. Ada pun ranting-ranting yang tergabung di dalam cabang Sunggal I ini, yalah ada ranting Mulirjo, ranting Puji Mulio, ranting Sumber Melati Deski, dan ranting Sunggi Semayang Deski. Jadi ada empat ranting yang tergabung di dalam cabang Sunggal I ini. Dan selama dua hari ini kegiatannya dari mulai-mulai nanti pembukaan, kemudian ada kontrak belajar, kemudian ada prites, kemudian dilanjutkan dengan materi-materi penguatan ideologi kemuhammadian dan penguatan keagamaan, yaitu keislaman, serta penguatan keorganisasian. Wakil Ketua Majelis Kadar dan Sumber Daya Insani PW Muhammadiyah, Satiman, memberi apresiasi atas terlaksananya Baitul Arkom di cabang Sunggal I, yang baru berusia satu tahun. Satiman berharap dengan terselenggaranya Baitul Arkom ini, kepemimpinan Muhammadiyah di cabang Sunggal I akan lebih baik. Kita menyadari Muhammadiyah sudah berdiri 112 tahun yang lalu. Kita cita tujuan Muhammadiyah yang panjangkan pada pendahulu kita perlu di-estaped-red kepada Muhammadiyah masa kini dan masa akan datang. Maka untuk mengantarkan ke sana dibutuhkan satu acara diantaranya Baitul Arkom. Di Baitul Arkom ini kita berusaha menyambungkan ideologi Muhammadiyah, pemahaman Muhammadiyah yang paham agama Muhammadiyah, dan berbagai macam prinsip-prinsip yang beratang. Baitul Arkom secabang Sunggal I ini diikuti oleh 40 peserta. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sunggal I, Deli Serdang, Sumatera Utara ini, memiliki empat ranting yakni Ranting Sumber Melati, Ranting Puji Mulyo, Ranting Mulyo Rejo, dan Ranting Seis Mayang Diski. Besnugraha Putra dan Abdi Hamdani memberitakan dari Medan Sumatera Utara.